Putar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa kecelakaan kembali terjadi. Kali ini melibatkan dua truk dan dua sepeda motor. Akibat peristiwa tersebut, seorang pengemudi motor mengalami kritis dan langsung dilarikan ke RSUD Sumedang. Dan kemacamatan panjang pun tidak terhindarkan. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Raya Bandung Cirebon. Tepatnya di Raga Diem, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang Jawa Barat Selasa Pagi. Truk syarat muatan dari arah Bandung dengan nopol D8301YN oleng dan menabrak motor di depannya. Lalu dari arah berlawanan truk boks dengan nopol 8260HM melintas dan terhantam bagian kanannya. Sopir boks ada yang mengungkapkan. Ia menduga sopir truk mengantuk dan akhirnya menabrak sebuah sepeda motor. Karena jalan sedikit menikung, sehingga membanting setir ke kanan dan kemudian menabrak truk boks yang dikemudikannya. Kena tahu ngantuk atau bagaimana. Dari Bandung, arah Bandung kan ada belok kiri itu. Belok kiri, itu mobil langsung ke kanan. Jadi kena motor itu, ibu serang bapak itu kena motor. Terus dibanting kiri kan mobil. Kena mobil saya. Petugas lakalantas porles Sumedang Aibtu, Wawan Setiawan mengungkapkan, kecelakaan terjadi diduga akibat sang sopir mengantuk. Kendaraan Oleng kemudian menabrak sepeda motor di depannya. Saat membanting setir ke kanan, ada truk boks dari arah berlawanan. Bersamaan itu dari arah berlawanan datang sepeda motor yukiter. Terjadi tabrakan dengan beper sebelah kanan. Kendaraan truk polissel itu, Oleng lagi ke kanan, tetap melaju ke kanan. Dari arah berlawanan datang mobil truk boks, sehingga terjadi tabrakan. Setelah terjadi tabrakan dengan boks itu, polissel langsung terbalik, beri kembali ke jalur sebelah kiri. Namun, secara tiba-tiba dari arah belakang, datang kendaraan sepeda motor Mio, sehingga motor Mio itu masuk ke bawah kolong bagian belakang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tercatat empat orang mengalami luka berat, salah satunya mengalami kritis, dan kini tengah dalam penanganan dan perawatan petugas medis di instansi gawat darurat RSUD Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV